Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyya wa mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan ibadah puasa Ramadan ini tandanya Allah masih menyayangi kita sehingga kita diberi lagi kesempatan untuk melebur berbagai kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan Nabi Muhammad s.a.w. nabersabda barang siapa yang berpuasa sebulan penuh dengan semata-mata mengharap ridu dari Allah s.w.t maka nuburlah dosa-dosa kita yang terdahulu kita bersyukur kita beruntung hidup di Indonesia ini dimana kita mendapatkan banyak sekali ke peladanan dari para kiai, para ulama yang saleh dan alim dan biasanya mendekati bulan Ramadan tepatnya mulai bulan Rajab para kiai, para alim ulama mengajari kita untuk berpirakat dengan berpuasa sambil berdoa Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban ini sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dan hasilkanlah maksud kami dengan rahmat muwahizat yang mahal pengasih Allah yarham al-maghfirullah ma'imun zubair misalnya sangat menyarankan pada kita untuk berpuasa pada bulan Rajab sebisa mungkin dari tanggal 1 Rajab sampai 10 Rajab dan jikapun tidak bisa maka Allah yarham menghancurkan tanggal 10-nya pun tidak mengapa pelajaran penting dari kepeladanan para kiai para ulama sepuh itu adalah agar tubuh kita bersiap bersiap untuk terbiasa dengan asupan makanan asupan minuman yang terbatas kontrol diri kita melakukan berbagai kegiatan dengan biasa tapi dengan keterbatasan yang kita miliki kita masih ingat salah satu kisah dari K.H.J. Wahid Hasim Ayahanda Regustur beliau selalu berpuasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang diharamkan tetapi kontribusi beliau terhadap NU dan terhadap bangsa serta negara dicatap dalam tinta emas pesannya adalah bahwa puasa tidak mengurangi sedikitpun kapasitas kita untuk berkontribusi Ayahanda Regustur mengajari kita tentang kedisiplinan kedisiplinan kita untuk mampu mengontrol diri ini yang akan membuat kualitas personal kualitas spiritual kita lebih meningkat setiap waktunya ini sesuai dengan arti kata sahum yang dalam bahasa Arab yaitu al-imsak yang artinya menahan diri, mengontrol diri apalagi pada bulan Ramadan ini sebulan penuh, tanpa jeda, kita berpuasa kalau kita mengikuti jalan tirakat para kiai, para alim ulama untuk menjalankan ibadah bulan puasa selama sebulan maka kita akan terbiasa untuk mengontrol diri agar kita berlaku sederhana terus menerus membantu sesama dan tak lupa selalu menyadari bahwa kita ini sesungguhnya adalah hamba dari Allah yang maha kuasa kita ingat dawah penting dari Imam Ghazali bahwa puasa itu memiliki tiga tingkatan tingkatan awam, tingkatan khusus dan tingkatan khususnya khusus nah jalan tirakat yang dipeladankan oleh para kiai para ulama-ulama yang shaleh itu adalah bagian dari kita agar kita bisa menapaki tangga spiritual dari yang berpuasa sebagai awam untuk pelan-pelan kita bisa meningkat kepuasa khusus dan puasa khususnya khusus Bismillah, Bismillah kita dimudahkan menapaki rute itu izinkan saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah Wallahummafik ilaq wa metarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh